Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat selalu. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kami adalah tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka. Saya sendiri adalah Ernik Yuliana sebagai ketua tim, kemudian ada Bu Ida Malati anggota tim, kemudian ada Bu Ludivika sebagai anggota tim, dan masih ada dua anggota tim lainnya yaitu Bapak Adi Winata dan Bapak Agung Sastrawan, tetapi beliau berdua tidak bisa gabung pada pengambilan video kali ini. Ibu-ibu semua yang berbahagia, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan adalah upaya untuk meningkatkan gerakan memasyarakatkan makan ikan di tengah situasi pandemi COVID-19 melalui pengenalan beberapa jenis-jenis pengolahan hasil perikanan. Kita tahu bahwa negara kita saat ini sedang dilanda oleh pandemi COVID-19 sehingga meningkatkan imun tubuh itu perlu kita tingkatkan. Nah, ibu-ibu semua, kita mengetahui bahwa ikan itu adalah salah satu sumber protein yang bisa meningkatkan imun tubuh, sehingga kita perlu menambah konsumsi ikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi, tidak semua kita itu gemar memakan ikan, karena kita tahu bahwa aroma ikan itu kadang-kadang ada rasa amis ya Bapak Ibu semuanya, sehingga beberapa orang itu tidak menyukai ikan. Nah, disinilah kita berupaya untuk mengolah beberapa jenis ikan agar kita semua bisa menggemari makan ikan, terutama anak-anak kita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan pengolahan hasil perikanan berupa abon ikan. Nah, abon ikan ini tujuannya adalah untuk yang pertama, mengubah rasa ikan agar rasa hamisnya hilang, kemudian meningkatkan cita rasa, dan mengawetkan ikan, sehingga dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Demikian, ibu-ibu sekalian tujuan dari tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Terbuka. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti proses pembuatan pengolahan abon ikan yang akan dijelaskan oleh Ibu Ida Malati. Terima kasih. Selamat menikmati. Ibu-ibu sekalian, saat ini kita akan menemukan cara membuat abon ikan. Bahannya terdiri dari ikan. Di sini kita ambil contoh bandeng, tapi sebetulnya ibu-ibu bisa memilih ikan yang lainnya, bisa tongkol, bisa bawal, dan sebagainya. Bumbu yang diperlukan untuk membuat abon ikan ini adalah, ini ya, ada bawang putih, bawang merah, ada kunyit dan jahe, ada asam, ketumbar, garam, gula, santan, salam, serai. Ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk ke proses ya, pembuatan abon ikan. Pertama-tama yang harus ibu lakukan adalah mencari ikannya tentunya ya. Jadi, pastikan ibu mendapatkan ikan yang segar. Ibu tahu kan ikan yang segar? Ikan yang segar biasanya ditunjukkan dari matanya yang bening ya, insangnya berwarna merah muda, ya, lalu dagingnya ini kenyal. Kalau kita tekan, dia balik. Nah, dalam hal ini, saya menunjukkan ikan yang sudah disiangi, sudah bersih, kotorannya sudah dikeluarkan, sisiknya sudah dibersihkan, sehingga ini siap untuk langkah berikutnya adalah untuk dikukus. Ibu-ibu sekalian, setelah kita tadi ikannya kita bersihkan ya, langkah berikutnya dalam proses pembuatan abon ikan adalah ikannya harus dikukus ya. Berapa lama? 20 sampai 40 menit, sampai ikannya matang ya. Seperti ini, ini ikan yang sudah matang ya. Setelah matang, ikannya ditiriskan, diangkat ya. Diangkat, ditiriskan sampai betul-betul kering. Lalu langkah berikutnya adalah menghancurkan ya, menghancurkan ikannya menjadi suwir-suwir ya. Nanti agar siap untuk dibikin abon ikan. Seperti ini, saya yakin ya. Ibu-ibu pernah kan melakukan ini di rumah ya, menyuwir-suwir ikan, sehingga menjadi bagian-bagian halus. Seperti ini. Nanti setelah ikannya selesai di suwir-suwir, kita baru pada proses pemasakan menjadi abon ikan. Ibu-ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana menyiapkan ikan untuk menjadi abon ya. Sudah dikukus dan sudah diswir-suwir. Sekarang kita akan sama-sama menyiapkan bumbu ya, untuk abon ikan itu. Bumbunya sebagaimana tadi dikemukakan, ada bawang merah ya, ada kunyit jahe, ada bawang putih, ada ketumbar, ada gula, ada garam, dan ada asam. Semua bumbu ini, kita blender sama-sama sampai halus ya. Nah, inilah hasil blender dari bumbu-bumbu yang tadi sudah kita siapkan. Bumbu-bumbu ini nanti akan dipakai bersama-sama ikan dalam pengolahan abon ikan. Ibu-ibu, tadi kan kita sudah menyiapkan bumbu ya, sama sembiran ikan. Sekarang kita masuk pada tahap inti, bagaimana menyiapkan abon ikan. Pertama-tama adalah kita tumis nih bumbunya ya, pada api kecil, sampai tercium bau harum. Saya yakin ibu-ibu sudah paham lah kalau menumi seperti ini ya. Setelah harum, masukkan serai. Biar tambah harum ya. Lalu masukkan daun salam. Sampai diaduk-aduk, sampai ininya matang. Setelah matang ya seperti ini, baru masukkan ikan yang sudah disuwir-suwir. Yuk, biar ini masukkan. Kita aduk-aduk terus ya. Bentar. Biar itu dulu, biar aduk dulu ya. Antara bumbu dan ikannya ya. Sampai tercampur. Baru masukkan santan sedikit demi sedikit. Sampai kita yakin ikannya matang ya. Bumbunya terserap oleh ikan. Dan abon terbentuk. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa abon sudah terbentuk? Ini kalau sudah kering ya. Sudah kering. Dan warnanya sudah menjadi kecoklatan. Ibu-ibu, kita masih dalam proses pembuatan abon ikan ya. Tadi sudah berproses agak lama. Kita aduk-aduk terus sampai akhirnya berwarna kering kecoklatan seperti ini ya. Nah, kalau sudah kering seperti ini, abon ikan sudah jadi ya. Lalu kita matikan kompornya ya. Lalu kita tuang abon ikan ke tempat yang pas, yaitu ke dalam piring seperti ini ya. Kita diamkan beberapa saat ya. Agar dingin dan nanti siap untuk dihidangkan. Kelihatan indah ya. Kayaknya enak nih bagi putra-putri ibu-ibu yang barangkali sebelumnya tidak suka ikan ya. Dengan diolah ikan menjadi abon seperti ini, mungkin menjadi lebih menyukai. Ibu-ibu kita telah sampai ya pada tahap akhir pembuatan abon ikan. Seperti tadi sudah diperlihatkan, hasil akhir dari pembuatan abon ikan itu seperti ini. Kelihatannya ya, seperti yang ditunjukkan ini. Nah setelah itu nanti terserah ibu-ibu sekalian apakah mau dikonsumsi sendiri ya, ataukah mau dikemas untuk dipasarkan seperti ini. Ya, jadi dengan kita membuat abon ikan, sebetulnya kita satu, bisa memasarkan, memakan ikan ya di antara keluarga kita. Juga kita bisa meningkatkan tingkat ekonomi kita ya, seperti itu. Ibu-ibu demikian demo tentang pembuatan abon ikan. Selanjutnya, silakan ibu-ibu mencobanya sendiri ya. Semoga video yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.